Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua Kali ini gua ingin bikin review Terkait dengan pertandingan Real Betis menghadapi dengan Manchester United Ini adalah uji coba kedua Manchester United di Spanyol setelah sebelumnya menghadapi Kadis kalah Dan sekarang pun ketika menghadapi Real Betis juga kalah ya Kali ini Manchester United tampil berbeda Ada beberapa pemain yang di partai sebelumnya dimainkan Kali ini tidak Manchester United juga tampil dengan formasi yang berbeda Sebelumnya dengan 4-2-3-1 Kali ini dengan 4-3-3 Manchester United tampil di lini belakang Kuartetnya sama, ada Williams Lalu ada juga, ada Brandon Williams Lalu ada juga Victor Lindelof Tedden Manggi Dan juga Aaron Wan Misaka Penjaga gawang, kali ini David De Gea tampil dari awal Tiga gelandang tengah ada Scott McTominay yang menjadi kapten Lalu ada Isaac Arun Hansen Dan juga Zidane Iqbal Di depan ada tiga pemain Yaitu adalah Alejandro Garnaccio, Anthony Marshall dan juga Anthony Elanga Di sini gue melihat Eric Ten Hag ingin mencoba sesuatu yang baru Dengan pemain yang ada Ada beberapa pemain yang sempat dimainkan kemarin Tapi tidak dimainkan hari ini Terlihat menurut gue yang jelas ya itu adalah seorang Donny van de Beek Nampak memang tidak dimainkan Di pertandingan tadi Manchester United di babak pertama Menurut gue tampil berbeda dengan sebelumnya Dimana lebih konsentrasi Fokus itu jelas terlihat berbeda Ketika menghadapi Kadis 15 menit awal Manchester United nampak Tidak fokus ya kali ini Real Betis yang dilatih oleh Pellegrini By the way Banyak diuni oleh pemain senior Ditampilkan juga pemain senior Memberikan perlawanan yang menurut gue juga berbeda Nah di babak pertama tadi menurut gue Manchester United Tampil lebih bagus Terutama di lini belakang ya Dan juga lini tengah hanya saja Kreativitas di lini depan Bisa jadi karena memang konsep Ataupun formasi yang berbeda 4-3-3 itu tadi Dan juga ya pemain ya Gue melihat di lini tengah Scott McTominay tampil sebagai gelandang bertahan Sementara Isaac Arun Hansen Dan juga Zidane Iqbal Zidane Iqbal Nampak lebih didorong ke depan Dan menurut gue Penampilannya jauh lebih bagus Ketika bermain di depan Alejandro Garnaccio Anthony Martial menurut gue tampil cukup oke Di lini depan Banyak mendapatkan bola Menahan bola Lalu juga memberikan Distribusi utamanya di sepertiga akhir Hanya saja Ya Anthony Elanga Gue nilai maupun juga Alejandro Garnaccio tidak tampil secara Tidak tampil secara tajam Dan juga secara baik tadi Di babak kedua Tentu saja ada Perubahan lagi Yang dilakukan oleh Eric Ten Hag Penjaga gawang diganti Tom Heaton Ya kan Lalu Robby Savage dimainkan Soretire Mark Jurado Tadi juga dimainkan Di back kanan Dan menurut gue tampil cukup bagus Mark Jurado Lalu ada juga Maino Yang kemarin tampil cukup bagus ya Kali ini juga tampil oke Menurut gue Lalu ada juga Pemain lain seperti Reis Bennett Yang tampil menghantikan Ted and Menggi Karena tadi nampak ada cedera Mungkin hamstring ya Ted and Menggi Murray juga dimainkan Dan seperti gue katakan Dori Van de Beek Tidak diberi kesempatan Pun juga seorang Martin Dubravka Di awal babak kedua Tadi Nabil Fekir mencetak gol Bagi Real Betis Karena menurut gue Koordinasi mungkin Tidak begitu bagus Di lini belakang ya Di samping juga memang Bagaimana Real Betis tadi menyusun Serangannya Itu juga sangat bagus Sangat akurat Dan finishingnya pun Sangat tajam Pemain muda di babak kedua Tadi menurut gue Memberikan energi Yang berbeda Lebih bagus penampilannya Dari sisi Apa ya Mungkin dari sisi semangat Mungkin ya Tapi Gue melihat Di babak kedua Seperti biasa Kreativitas Itu tidak Ya terlihat berbeda sih Dibandingkan dengan Pemain-pemain senior Dan Menurut gue Ini tentu saja Agak Mengkhawatirkan Karena Kurang lebih dalam 12 hari Manchester United akan menghadapi Burnley Gue gak tau ya Pemain yang dari Kembali dari Piala Dunia Apakah sudah bisa dimainkan Seperti kayak Christian Eriksen Gue harapkan Maupun juga pemain Brazil Kasemiro Contohnya Karena di lini tengah Terlihat memang Kreasi Kreativitas Ketajaman Bahkan Itu Kurang Di dua pertandingan Menghadapi Kadis Dan juga tadi menghadapi Real Betis Di babak kedua Menurut gue Solasori Tire Tampil di sisi kiri Tampil menurut gue Cukup lebih Bagus ya Lebih bagus Dibandingkan dengan Alihanro Garnaco Menurut gue Sekali lagi Ringan amatiran Hanya saja Secara keseluruhan Gue melihat Zidane Iqbal juga bagus Kalau Kalau Sane kan dipilih Tadi siapa Pemain bagus Gue milih dua Mungkin ya Zidane Iqbal Dan juga Gue melihat Zidane Iqbal tadi oke Dan juga mungkin Anthony Marshall Menurut gue Solasori Tire juga bisa Nah Selain itu Apa yang bisa dilihat Dari dua pertandingan Uji coba Termasuk tadi Menghadapi Real Betis Gue melihat sekali lagi Bagaimana Kedalaman squad Dari Manchester United Utamanya pemain pengganti Dan juga pemain muda Gapnya dengan pemain utama Ini Cukup lebar Dan ini harus Dijadikan perhatian Karena Setelah ini Manchester United Akan menghadapi Burnley Lalu Tanggal 27 Desember Akan menghadapi Dotingham Forest Dilanjutan Liga Inggris Di 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 Old Trafford Manchester United Tentu saja Sebelum jeda piala dunia ini Menutup dengan hasil Positif ya Menang menghadapi Fulham di Craven Cottage Di pertandingan yang menurut gue Sangat alot Sangat ketat Squad utama Manchester United Menurut gue sangat dibutuhkan Di dua pertandingan tersebut sih Karena Dan pemain yang bisa Merubah Merubah jalannya permainan Pemain seperti Casemiro Pemain seperti Christian Eriksson Pun juga Lini belakang Gue melihat Victor Lindelof Duet dengan Ted dan Maggie Contohnya ya Tidak Tidak solid sih Kerja sama Di antara keduanya Menurut gue Tidak sebagus Contoh seperti Ketika Victor Lindelof Berduet dengan Rafael Varan Maupun juga dengan Lisando Martinez Ataupun juga dengan Harry Maguire Terlihat memang pengalaman Disitu sangat berpengaruh Back kanan bagaimana Back kiri bagaimana Gue melihat Aaron Wan Bisaka jauh ya Dari Apa yang diperlihatkan Oleh Diogo Dalot Sekali lagi Di pertandingan tadi Oke secara Defensif Dia lebih baik Lebih baik Tadi ketika menghadapi Real Betis Dibanding ketika Menghadapi Kadis Tapi Ketika offensif Nah ini dia Aaron Wan Bisaka Tadi menurut gue Tidak cukup baik Brandon Williams Pun juga demikian Secara keseluruhan Gue melihat Konsep tidak berjalan ya Sistem tidak berjalan Kreasi itu tidak Kurang maksimal sih Terutama di lini tengah Dan ini berpengaruh Ke lini depan Jadi Kesimpulan gue Dari pertandingan Menghadapi Real Betis Oke ini memberikan Pengalaman yang bagus Jam Atau menit bermain yang bagus Bagi pemain muda Dan juga pemain cadangan Tapi apakah Berarti Lalu ini bisa dilanjutkan Artinya mereka bisa Dimainkan Untuk menggantikan Pemain-pemain utama Gue pikir sih Apalagi dengan Jumlah yang begitu Banyak ya Artinya mayoritas Gue pikir tidak Mungkin hanya Satu Maksimal dua Mungkin yang bisa dimainkan Ataupun tiga Katakanlah Tapi lebih dari situ Menurut gue sih Belum siap Dan ini merupakan PR Bagi tim kepelatihan Dan juga manajemen Manchester United Bukan musim depan ya Tapi musim ini Mulai dari Bulan Januari nanti Kurang lebih demikian Review pertandingan Antara Manchester United Menghadapi Real Betis Yang berkesudahan Dengan skor 0-1 Bagi Real Betis Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Shulat subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton